Tenaga kerja asing di Indonesia terkendali dengan aturan yang ada. Jumlahnya di bawah 0,01 persen. Dan itu adalah paling rendah di seluruh dunia. Itu lihat datanya. Sehingga kita bisa... Dan oleh karena itu, maka untuk memberikan lapangan kerja kepada masyarakat kita, akan kita lakukan dengan memberikan iklim kerja yang kondusif untuk dunia usaha maupun juga dunia industri. Memberikan akses keuangan yang mudah, bertikur, pengembangan bank wakaf mikro, mekar, dan lain-lain. Sehingga dunia usaha tumbuh dan terbuka lapangan kerja. Dan juga seperti tadi, bahwa dengan adanya infrastruktur langit, Sekarang ini, yaitu infrastruktur digital telah tumbuh usaha-usaha startup yang dalam tempoh lima tahun atau empat tahun, kita telah mengembangkan seribu startup. Padahal di Iran, untuk seribu startup itu memerlukan waktu sepuluh tahun. Karena itu, untuk sampai tahun 2024, kami estimasikan kita bisa menumbuhkan, yaitu 3.500 startup, sehingga membuka lapangan kerja. Walaupun angka pengangguran seperti saya katakan sudah turun, tapi akan terus tekan turun lagi.